tau gak coba tuh mbak saya kenal sama istri man, tebak dong jangan bilang di kantor polisi lagi kok tau? kamu dimana buruan? saya lagi di jalan ini pada sudah di stasiun wah saya liat anjir tai lo sweep jila saya enggak kalo dia nembak saya dulu? dia nembak lu dulu saya kok taro minami? elah emang kalo cewek di jepang itu kan bukannya gengsi kalo nembak cowok duluan oh sana lain cewek kalo udah suka tembak wah jangan ke jepang deh gue ntar laku thank you ya udah dateng kesini ya yu katanya dateng cuma khusus buat podcast yu bohong yu serius serius lu jadi saya tuh sebulan mikir keras ya waktu dapet email ini beneran dia gak salah chat ini akhirnya konsultasi sama istri kan gimana nih pergi enggak nih kamu izinin enggak nih yaudah kalo mau pergi pergi aja karena udah di izinin istri akhirnya seperik kalo dia enggak izinin mungkin gak anu gue mau nanya nih lu kenapa podcast gue gak pernah liat lu di tempat podcast loh apa itu? yu di tempat podcast gue gak pernah liat gak mungkin dong gak ada yang ngajak ya gak ada yang ngundang bohong yu pasti ada ya yu punya kekhawatiran apa kalo podcast gitu? kalo seliat disini tuh mungkin kan curhatnya lebih kayak temen gitu kan jadi bang Dien Su dengerin curhat kita gitu kan kayak kekeluargaan gitu ya kayaknya ini cocok untuk saya kita kan ada mungkin yang lebih apa itu? nge-push orang gitu kan di podcast gitu kan supaya gak ngatain sesuatu yang bukan dari apa? dari diri sendiri dari New Japan gitu makanya kayaknya si Dien Su ini yang lebih apa ya? lebih kekeluargaan lah gitu ya digelisah dia gua tau digelisah dia lu deg-degan ya? sedikit iya apa sih yang bikin deg-degan coba coba saya belum pernah ketemu artis lu hah serius lah? serius tapi lu udah artis lu enggak kok youtube lu berapa? youtube lu berapa subscriber? 1.800.000 iya kok udah terkenal itu? kalo menurut orang sih gitu ya cuma kalo di Jepang tuh gak ada kalo di saya ya saya tuh kan kerja di pabrik juga ya jadi istri saya tuh walaupun sudah 1.800.000 tapi kan saya tetep kerja di pabrik loh jadi saya antara seorang youtuber apa kuli pabrik gitu jadi saya lebih apa namanya tuh lebih fokus di pabrik jadinya jadi otak saya ini saya ini seorang kuli saya ini seorang kuli jadi mindsetnya udah begitu jadi 1.800.000 tuh udah enggak agak enggak terlalu se-wow gitu buat saya enggak terlalu melekat lah iya gitu tunggu lu aslinya orang mana? lombok oh iya orang lombok banyak yang bilang dari Sunda gitu kan dari Bali gitu mungkin logatnya sama gitu terus waktu kapan lu akhirnya pergi ke Jepang dan kenapa lu bisa sampai ke Jepang? 2011 tuh ada sepupu ngajak ke Jepang karena dia mau ke Jepang juga kan karena dia itu kalo pergi sendiri kesepian ya akhirnya saya diajak saya awalnya ngikut-ngikut doang kan nemenin dia supaya dia ke Jepang akhirnya dia di tengah jalan tuh gak lulus terus dia itu ngalah kamu aja yang pergi katanya akhirnya saya berusaha pergi sendiri tes jalanin semua-semua ini awalnya saya ragu saya lanjut apa enggak? saya lanjut apa enggak? akhirnya orang keluarga juga kasih support yaudah kamu pergi aja coba tes gitu awalnya saya mustahil saya ke Jepang karena saya kurus banget dulu apa urusannya? kan kalo mau ke Jepang tuh harus 50 kg kan? ada peraturan juga? iya tinggi 165 baru tau gak? terus karena saya program pemerintah jadi tesnya tuh banyak banget kalo swasta mungkin sedikit tapi bayarnya mahal kalo pemerintah bayarnya sedikit tapi tesnya banyak jadi pemerintah Indonesia punya kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk mengirim tenaga kerja yang belajar sambil bekerja ke Jepang oke jadi saya ikut itu tapi tesnya tuh banyak banget sampe lari cek darah, mata, semua pokoknya yang dikirim tuh orang-orang yang perfect jadi yang di NTB tuh 365 orang tes tuh yang lulus cuma 32 itu ada saya Alhamdulillah 32 itu ada you? ada saya you punya saudara malah gak lulus? iya dia gak lulus akhirnya dia pulang Indo dia gak lulusnya disini oh disini oh tesnya disini tesnya disini dulu sama orang Jepangnya iya akhirnya dia gak lanjut saya yang pergi sendiri itu kan ide-ide yang gak sengaja terjadi kan ya? betul tadinya lu cita-cita lu mau jadi apa? bingung juga dulu saya kuliah dulu dulunya di bahasa Inggris kan ikut-ikutan aja dulu abis tamat sekolah SMA mau ngapain? kuliah? ikut orang kuliah gitu akhirnya saya kuliah ini dapat tawaran ke Jepang kan? kayak di keluarga di Lombok kan semua rata-rata ke Jepang kan? sepupu kan? gak bikin rumah gitu kan? jadi orang yang ke Jepang itu hasilnya tuh keliatan loh mungkin 20 tahun yang lalu mungkin gaji 1 bulan di Jepang udah bisa beli tanah banyak kan? tapi kalau sekarang udah gak begitu sih kalau baru masuk pertama kerja itu tergantung kayak provinsi ya mungkin kalau di Tokyo mungkin lebih besar karena expensive di Kyoto gitu kan? kalau saya kan di Kyoto kan? Kyoto tengah-tengah lah ya kalau dirupiahin tuh tergantung kursian ya kalau sekarang itu mungkin sekitar 20 juta satu bulan? iya kerja apa itu? kalau saya tuh bikin box semis banking namanya kalau bahasa Jepang kalau kita tuh kayak bikin box apa ya? box kulkas casing mesin sped part mesin tuh saya bikin oke living cost nya disana gede gak? gede banget makanya saya kebantu sama Youtube begitu lu tiba di Jepang apa yang di kepala lu saat itu? waktu masa saya mampu masa saya mampu kerja di negara orang kan? gitu kan? saya dikirim sendiri lu kan kita sampai sana kan rame kan? tapi kita dipisah tuh 32 orang itu dipisah? pisah ke semua provinsi ya jadi kita saya dapet di Funabasi waktu itu di Tokyo waktu sana itu ada memang senior kan? ada 4 orang senior waktu sana kerja semua kerjaan yang disana tuh sama sekali belum pernah saya pegang belum pernah saya lakuin di Indonesia jadi kita belajarnya disana 6 bulan di didi bahasa itu 1 tahun tuh blank banget 1 tahun tuh sampe aduh saya sanggup gak 3 tahun disini kan mikir gitu kan? bahasa saya gak maju-maju kan? harus cari akal ini kan? akhirnya saya keluar lah ke taman taman cari orang Jepang untuk memper dalam bahasa Jepang gitu kalo ucapan dia itu kita ngerti kita mau ngucap tuh gak bisa kenapa? ngerangke kalimatnya gak tau kalo dia ngomong kita ngerti loh dia ucap orang Jepang ya tapi kalo kita mau bales itu kayaknya susah banget jadi banyak kasus orang-orang yang ke Jepang itu yang ilegal misalnya yang belum bisa bahasa Jepang tapi ke Jepang ujung-ujungnya disana dia dibully lah seperti itu karena gak bisa bahasa Jepang kalo yang legal sih enggak legal enggak? maksudnya kita itu di protect sama pemerintah oh iya karena ada itu ya? iya jadi dia gak berani macam-macam mungkin yang ilegal atau yang mungkin yang tempat pengirimannya banyak masalah yang penting berangkat deh lu kayak apalah gitu kan? dan orang Jepang sendiri tau kalo anak ini bukan dari resmi mungkin sering dihabis dipukul kalo dia ngelapor dia dipulangkan oh begitu banyak sekali begitu bergening posisi betul saya di pabrik 2 tahun tuh memang tuh asli sokal ter banget tuh di kerjaan kan saya pikir anak magang sama orang kerja tetap tuh kerjanya beda kalo anak magang mungkin agak ringan lah dia kan magang kan belajar sambil bekerja kan eh tau kerjaannya sama kayak orang Jepang tapi gajinya rendah gajinya orang Jepang lebih tinggi tapi kerjaannya sama sama-sama berat jadi itu saya jalani terus sama bertanggung kita kan gak ada power waktu itu maksudnya belum bisa bahasa Jepang kita belum jago belum bisa membela diri seperti itu kan jadi kita jalani kalo kita ngomong dikit salah kita takut dipulangkan kan jadi kita pendam lah gitu orang Jepang tuh ngomong ini 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 ya kita terima suka duka itu saya 2 tahun loh di buli oh disana iya terus apa untuk tempat tinggal makan segala macem itu dari program aman ya aman orang perusahaan yang manggung oke dan dalam perjalanan itu kapan akhirnya lu menjadi seorang youtuber saya kan visa-nya undangan kan 3 bulan saya gak boleh kerja dong karena visa undangan kan pasti ditangkap kan nah jadi waktu senggang selama 3 bulan tuh itu saya manfaatin saya nonton youtube juga kan nonton youtube lihat selain saya kan banyak youtuber di Jepang nih bisa lihat dia orang bikin youtube bahasanya padahal masih gak terlalu jago kok dia bisa gitu kan siapa siapa itu itu ada namanya si siapa itu pokoknya orang Pukoka jerome saya gak tau jerome kok gak tau saya gak pernah ketemu sama jerome oh tapi tau dia tinggal di Jepang tau setelah saya main youtube saya tau dia tinggal di Jepang kan akhirnya oh dia banyak bikin youtube kan akhirnya nyoba-nyoba saya kan basicnya guide kan di lombok guide surfing kan jadi kita tau gimana cara melayani tamu Jepang kan service yang gitu kan akhirnya skill gitu saya pake di Jepang untuk sama orang Jepang gimana supaya dia senang sama kita gitu kan nah itu saya pake bikin video youtube saya ikut-ikut anuk lah orang-orang tuh bikin tentang-tentang hal-hal yang gak bikin orang Jepang kaget tentang Indonesia seperti gitu kan reaksi makanan dulu sih masih interview jalan-jalan tapi orang Jepang nonton youtube gitu nonton makanya kalau kita dapet 100 ribu subscriber kita tuh sudah seperti setara artis loh disana itu kalau Atta Halilintar gitu 30 juta subscriber gimana sehal tuh orang Jepang nanti tuh sujud-sujud serius loh serius orang Jepang orang Jepang orang Jepang youtuber Jepang paling gede berapa subscribernya yang tau itu si Hajime Saco saya lihat tuh sampai 10 juta ah dia Haji Hajime Saco namanya Saco Hajime Saco banyak sih oh Hajime Hajime Saco DJ Saco ya DJ bukan Hajime Saco dia itu sampai 10 juta loh tapi gue denger selama lu bikin youtube disana gue pernah nonton konten lu lu pernah ditanggap polisi kan itu ada di konten lu iya betul gara-gara lu negur bocah waktu itu bukan yang ini terlalu ramah sama cewek iya kan ramah negur bocah terlalu ramah akhirnya kebablasan diciduk jadi ceritanya gini kan kalau tuh saya ke belanja kan belanja kan pulang ini bocah umur 10 apa 12 tahun lah ya adik kakaknya lagi main depan rumah loh ini depan rumah sini kita kan sebagai pendatang apalagi dia main di halaman kita ya kita tegur lah ya kan saya bilang konnichi wak saya bilang itu halo gitu smile saya parkir mobil dia tanya saya dari deska katanya kan saya bingung jawab kalau saya bilang apa itu dari deska? siapa ya katanya gitu saya sempat mikir kalau saya jawab bapaknya si Yusuf dia gak tau anak saya kan Yusuf no otosan mungkin saya bilang hmm katanya biar gak takut saya bilang tomodachi saya jawab apa itu? teman kita teman 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 saya bilang itu saya gak ada feeling apa itu waktu langsung masuk naik tangga kan saya masuk kamar saya inget dirumah ada mainannya Yusuf anak kan banyak kan banyak ini ini kalau Yusuf sendiri main ini sia-sia kan lebih baik saya bagi-bagi kan sama anak-anak kompleks saya punya teman bocah yang lain punya juga sih mungkin bocah ini tumben lihat saya mungkin akhirnya saya ambil cewek itu anak kecil ya? cewek saya tawarinnya itu bukan ke dia gini enggak dari jauh mau boneka eh boneka mau mainan enggak? Spiderman saya bilang gitu dilihat oh si ma seang katanya dajo budes katanya enggak apa-apa oh yaudah saya bilang saya masuk saya bikin sambal nih ultrasi makan ding dong belan siapa ini kayak pikir paketan kan pas lihat kok polisi langsung mikir nih flashback nih saya nabrak orang saya langgar lampu lalu lintas atau apa kan karena saya nyopir kan tadi saya bukain enggak nih saya mikir gak lama nih yaudah dibukain nih pas keluar polisinya nunduk-nunduk gini kenapa pak? saya bilang maaf sekali mengganggu waktunya nih ada apa? tadi mas tau ada bocah di depan tadi? buset itu sudah ini bocah yang baru saya iya tau tadi tegur gini ya? iya saya jujur karena saya enggak ada niat buruk itu saya bilang iya saya tegur oh saya disini tuh peraturannya sangat karena kita lihat sering di TV kasus penculikan gitu kan bocah-bocoh penculikan gini jadi menegur orang yang kita enggak kenal seperti itu sangat gimana ya kayak sebenarnya menurut saya tuh fine-fine doang kata polisinya wah saya tuh kesel ya kesel juga saya tuh sedikitpun gak ada punya niat buruk loh sama dia itu budaya saya di negara saya suka negur sama tetangga gitu suka menegur gitu ya bukan maksud ini iya saya tau tapi disini tuh memang mungkin bocahnya ketakutan gitu kan akhirnya dia lapor polisi bocah itu loh yang umur yang 12 tahun itu ke polisi anak itu ke polisi laporin lu laporin lu gara-gara di hai-hai gitu iya di laporin polisi lucu banget ya akhirnya wah masa gitu-gitu doang saya dilaporin polisi saya gituin polisinya sebenarnya saya juga ngurus ini agak malas kata polisinya kan kayaknya bukan hal yang gimana gitu kan iya iya saya tau mas juga ini saya resmi loh saya bilang saya istri saya rumah saya ini istri saya orang Jepang anak itu tau rumah saya disini masa iya saya mau dia juga main di depan rumah saya kecuali saya keliling ke taman terus saya gini-gini anak itu mungkin Anu lah ya iya iya lain kali Anu ya kata hati-hati jangan oh iya dia pergi polisinya saya pulang aduh ini kasih tau istri nggak ya saya bilang kan nanti kalau saya nggak kasih tau istri pasti istri suka ngecek itu kan ada memori siapa yang dateng tamu gitu kan ini ditau polisi kenapa nggak kasih tau kata ya kan akhirnya galau juga ya eh dateng lagi polisi itu nih dateng lagi Denny ada apa ini udah dia dateng lagi kesempatan saya bikin konten oh itu yang lu videoin iya kenapa saya bikinkan video biar kalau saya bercerita saya pernah ditangkap polisi ah oh bullshit lu nanti mikirnya saya nggak ada orang nggak percaya ini loh polisinya dateng kan akhirnya saya rekam kan ternyata pas dia dateng saya disuruh bikin surat perjanjian peristiwa yang telah terjadi sama nggak akan ngulangi itu lagi nggak akan lambe-lambe itu anak lagi iya nggak akan begitu lagi katanya ini harus diserahkan ke atasannya katanya eh serius ya iya sampai gitu terus istri lu bilang apa akhirnya waktu itu kan ini saya panggil kasih tau istri nggak ya saya bilang itu kan tapi nanti ketauan ini aduh saya dimarahin sama istri dah udah mikir ya iya karena saya suka nggak dikira gangguin bocah kan suka gangguin anak orang tetangga kan nanti saya dimarah kan akhirnya saya jujur eh tadi polisi dateng saya bilang kaget dia kenapa katanya coba liat langsung di cek benar ada polisi ada apa kamu kenapa nabrak orang nani gitu kan nani nani iya kan tante nani terus dia aduh kenapa katanya kamu dibentak ya kata istri nggak dia baik kok jelasinnya baik-baik gimana caranya kamu di diktir sama pertanyaan kayak gimana lah saya dipojokin lah gitu enggak dia ngomongnya baik-baik kok saya bilang kenapa emang saya bilang gue mau marahin polisi itu kata istri saya kan nggak usah dimarahin dia udah dia baik kok semisal udah minta maaf sudah begini udah bikin nano perjanjian kamu tanda tangani apa tadi saya disuruh bikin surat kan kamu kan bahasa Jepang masih kurang jago kata siapa tau kamu tanda tangani hal lain kan akhirnya istri saya keberatan kan akhirnya dia ke kantor polisi itu eh kok jadi serius sih ini gara-gara apa buca doang loh langsung dia ke kantor polisi saya lihat kan aduh ini berantem lah istri saya di anu kan udah bener kesana lama di kantor polisi pas dia balik apa kata saya cuman pengen tau apa yang ditanda tangani sama suami saya katanya karena dia itu tanggung jawab saya kata istri kalau dia tanda tangani sesuatu yang bukan hal yang gak pernah dia lakuin nanti sayang masalah nanti bener juga jadi dia sama polisinya itu disini kasih lihat anu itu surat yang di anu dijelasin lah itu tanda tangannya yang ini 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 akhirnya oh yaudah akhirnya fine makanya dia bilang sama istri kamu juga segoi ini ya katanya kamu suka nenggur-nenggur orang kayak gitu sampai kamu mau kasih hadiah ya begitu kan baik kayak gitu aduh sekarang Jepang itu sudah udah anu kibisi katanya udah ketat katanya dikit-dikit lapor polisi dikit-dikit lapor polisi gitu oh gitu gua beritahu loh ya makanya kita itu saya tetangga ya ini loh ini tetangga kalau pintu kita berada depan loh kalau 2 tahun tetangga gak tau namanya loh ih saya gak tau namanya tetangga yang di depan karena itu saking tertutup gitu jangankan gini ya saya kan kita ya mungkin kalau Bang Linsu masak banyak gak enak gak ngasih tangga kan enak masak banyak mau ngasih tetangga nanti saya diciduk lagi kasih makanan nanti dia sakit perut dia lapor polisi loh bisa? iya lu habis makan apa tadi bisa dikasih sama si Dian nanti polisi nyakit saya loh lu masak apa apa yang bumbu-bumbu yang saya pakai kenapa dia bisa sakit perut gitu itu yang bikin males disana tuh makanya kalau saya kan tinggal di lanti 2 nih itu saya itu sekarang itu anak kan sudah suka lari-larian ya jadi lanti itu sekarang sudah dikasih form sama istri biar gak jedak-jeduk kalau jalan jeduk-jeduk jadi orang orang yang di bawah tuh bising dia lapor polisi loh pertama dia lapor yang punya mansion nih kita masih kayak gitu dia lapor polisi iya bisa saling lapor dong kalau gue gak suka sama lu gue tungguin aja dia lapornya polisi oh makanya kalau kebakaran tuh dia gak minta tolong sama kita sama pemadam kebakaran dia sama polisi misal kita beskarab gitu tau-tau tetangga tewas gitu tuh banyak yang gitu udah mati seminggu baru ditau ada orang meninggal aduh gimana gitu tuh itu yang bikin gak betah lah di Jepang kan gak betah jadinya kalau kayak gitu loh iya saya kan sukanya ngomong gitu sama orang-orang tapi kalau itu gak anu ada plus minusnya cuma kita digibahin gak ada dengerin orang-orang saling ngegibah gitu kan kemarin tau kasus pernah denger gak anak kensusi yang b****n diri iya b****n diri iya b****n diri baru 4 bulan loh dia di Jepang kenapa? katanya dia stress kamu push sama di pabrik mungkin masalah keluarga dia b****n diri gak ada tempen curhat gitu kan dia curhat katanya sih dia curhat diketawain saya pernah dibully ada yang ngomongin dia gini ah gitu aja lu baru 4 bulan sudah ngeluh-ngeluh gini padahal kan kita gak tau masalah yang dihadapi kan tau-taunya setelah bunuh diri baru orang anu care gitu orang yang udah gak ada gitu 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 oh jadi disana mental itu bener-bener oh itu saya ya dulu waktu magang tuh toilet nangis nangis kenapa? capek capek hati capek kerja dulu setiapun keluarga kamu ingat tujuan awalmu ke Jepang apa bahagiain keluarga keluarga negara katanya bentar lagi kok lagi satu tahun semangat semangat lagi kerja besok dibully oh bullynya kuat ya? atuh itu makanya itu yang bikin harus bisa bahasa Jepang kalo kita bisa bahasa Jepang dia gak berani macem-macem jadi kalo dia mau bully kita mungkin berantakin barang kita kita bisa ngadu bos liat kerjaan kita bagus tapi orang ini ganggu kita kita bisa nyampein itu saya pikir dulu bully-membully itu hanya di sinetron aku tau saya pernah salami orang kayak gitu sampe sampe aneh aja ternyata ada orang bukan sama orang asing juga sama orang Jepang pun begitu keras berarti ya di Jepang itu banyak yang nanya ini gimana bong cerita awal ketemu istri dia scroll lo sampe akhir video dia gak nemu iya banyak yang penasaran itu jadi saya 6 bulan di Jepang itu baru tau istri sama istri saya kenal tau gak coba tebak saya kenal sama istri gimana tebak dong tebak dulu dong biar seru kemungkinan paling besar lu kenal dia di tempat lu kerja di pabrik kan kemungkinan paling besar kita kan berlogika ya soalnya kalo misalnya lu ketemu di jalan kalo dari cerita lu tadi agak sulit lu mau kenalan tuh iya kan? agak sulit tuh jadi ini ada satu kondisi yang tidak sengaja ini tapi kayaknya agak sulit kalo misalnya lu di jalan apa lu lagi bikin Youtube ya? misalnya kan Youtube nya kemaren-maren yang bilang di kantor polisi lagi kok tau? feeling gua serius? iya di kantor polisi kok dia tau? kok dia tau? siapa yang bocorin ya? gak ada gak ada tapi cerita dulu ya? cerita? cuma lu cerita jadi cerita nya kayak gini pada jaman dahulu kan jadi waktu 6 bulan yang lalu saya stress kan gak bisa bahasa Jepang aduh saya harus di mana ini saya bilang kan saya harus move on ya weiss biar gak stress kan akhirnya kita bilang ya saya ketemu istri saya saya itu di game di aplikasi game oke tapi game itu udah hilang akhirnya saya pindah ke amoeba pig amoeba pig itu sejenis game kecil-kecil kayak karakter kecil-kecil itu lah itu amoeba game itu kayaknya itu yang ngeluarin orang Jepang kayaknya ya sebelum saya ke Jepang saya main game ini dulu untuk ngelatih bahasa Jepang saya kita bisa chat kan sama orang Jepang sana kan ngobrol ngelatih sambil belajar kan oh di apps itu iya akhirnya saya ke Jepang saya tes semua saya ke Jepang saya lupa sama game itu kan akhirnya stress kan 6 bulan aduh gue mesti ngapain nih biar bahasa Jepang gue inget lah sama game ini saya buka lagi masukin paspor inget main akhirnya disana ketemu orang Jepang ketemu sama istri saya itu kebetulan banget tuh dia kayaknya baru bikin karakter loh kan kita itu avatar kita itu ada yang mewah-mewah ya tapi dia itu karakternya dia sama saya itu sama baru iya masih nyibi kan akhirnya saya lihat dia di taman saya tegur oh di game ini di game ini saya ketemu terus terus saya tegur dia konnichi wak saya bilang saya bisa ngetik bahasa Jepang nih keyboardnya saya ganti ke Jepang kalau saya bilang saya orang asing dulu otomatis mungkin 90% dia kabur oke mungkin orang Jepang agak tertutup ya sama orang asing ya makanya kalau kita sama orang Jepang mungkin dia welcome akhirnya saya tutup identitas saya sebagai orang asing bener tertutup orang Jepang sama orang asing iya saya tutup konnichi wak saya bilang saya translate di HP kan saya tegur kan lama-lama dia gak kok bahasa Jepang lu aneh katanya kan kanji saya gak nyambung tulisan Jepang saya gak nyambung dia bisa tau ya iya kok kamu kamu kok bahasa Jepang lu aneh kamu orang Jepang katanya gitu kan barulah saya jujur suami masih yang saya bilang saya bukan orang Jepang dia kaget iya buset ternyata ada orang asing main game ini katanya dikira 100% orang Jepang yang main game ini maaf saya itu orang Indonesia akhirnya dia penasaran Indonesia dimana dia gak tau Indonesia oh dia gak tau iya dia searching mungkin kan iya kok kamu bisa main game ini ini saya belajar bahasa Jepang saya bilang saya butuh orang yang bimbing saya bahasa Jepang saya bilang akhirnya saya deket mau gak kamu jadi guru saya saya bilang biar ada yang oh akhirnya dia mau dia welcome oh iya katanya nah dari sana saya chatting kan kan di game ini kan otomatis kalo orang Jepang itu kan waktu untuk main game itu gak ada hampir gak ada ya otomatis kalo saya lock out udah gak bakalan jumpa lagi kan akhirnya saya kunci dia saya mintain Skype asik di kunci bos di kunci dulu lah iya padahal gak tau juga siapa siapa dia yang penting kan dia welcome sama saya kan temen lah ada temen temennya akhirnya saya minta Skype akhirnya dia kasih tau kan saya mau belajar bahasa Jepang asiknya oke habis itu dia gak pernah online loh kayaknya dia baru bikin main-main bosen tutup gitu tapi saya udah dapet Skype nya kan mulailah saya chatting di Skype halo di respon kan nah dari sana mulai percakapan diajari bahasa Jepang bahasa saya salah di koreksi Sokalter mungkin homesick saya saya curhat itu sama dia itu dibales gitu jadi saya tuh kenal dia itu udah lama di Skype kan online gitu ya tapi satu tahun lebih itu saya belum pernah liat mukanya tapi dia liat muka saya video call gimana caranya video call nah terus kalau video call mukanya dia gak ada di tutup kan dia tertutup tapi lu liatin muka lu iya kenapa karena biar dia ngerasa saya tuh apa ya terbuka saya tuh seperti ini loh orang terbuka 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 biar saya ditau saya memang anak magang dia saya kasih lihat tempat tinggal saya saya di pabrik pokoknya saya polos lah waktu itu semua apa gak ada hal yang saya sembunyikan waktu itu mungkin dia sukanya itu mungkin saya gak ada saya bawa gaji saya saya kasih lihat stroke gaji saya segini saya bilang gini-gini saya memang harus selesaikan kontrak saya segini akhirnya dia mungkin prihatin mungkin merasa simpati mau ngajarin saya saya kan chatting bosen juga saya chatting kan pengen dong lihat mukanya kan penasaran juga kan saya telpon di reject oh saya gak mau kalau chat oke dia nama katanya kan kenapa sih? ya karena dia tertutup pernah lihat istri saya gak di youtube begini-gini sampe sekarang gak pernah dia dia paling nganti sama kamera akhirnya gak mau deh kalau kamu telpon saya gak mau hubungi kamu lagi tapi akhirnya saya ngalah kan akhirnya saya cheating cheating sambil saya belajar bahasa Jepang di kehidupan reality kan gitu habis itu saya gak dengerti saya lapor ke dia berjalan satu tahun mulai saya agak sedikit bisa ngomong ya lama-lama akhirnya mau dia mau dia nilpon pertama kali saya dengar suara wah cewek saya bilang wih kawaii suaranya itu emang lu pikir apa? ya kan ternyata memang memang di anime sama di reality itu memang suaranya hampir sama gitu ayo wih ternyata suaranya wah gak nganin akhirnya saya telpon oh lu jatuh cinta sama suaranya? belum sih karena masa saya mau jatuh cinta sama orang yang belum saya anu iya kan suaranya kawaii iya sedikit kawaii kalau cewek Jepang ngomong suaranya gitu ya iya 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 akhirnya saya ngomong lama bosan lagi saya telpon pengen dong lihat mukanya kan? iya sih akhirnya saya bilang video call oh damai damai katanya iya akhirnya saya mulai lupakan dia kan? saya sudah bisa nguasai Jepang kan? anggaplah saya itu kayaknya udah anu lah sudah bisa mencari orang lain lu bisa mandiri udah iya saya akhirnya lebih ke dunia nyata ya udah lupain Skype nih kan? akhirnya kebalik akhirnya iya dia yang anu ngechat kan? nah kan sayang sering awal-awal kan? akhirnya selamat pagi kan orang kalau sering di chat tiba-tiba ilang gimana kan? aneh kan? iya sih pasti dia ngechat kan? kok kamu anu? uh dia care ternyata sama saya saya bilang video call dong makanya saya bilang kan? gak mau dia tetep yaudah saya gak mau kan? akhirnya saya cuekin deh itu tapi dia gambatin ya si Guto katanya kerja semangat ya tetap ngechatin kayak gitu akhirnya saya manfaatin gambat ya kudasai iya akhirnya saya manfaatin dia kan? saya kibuli iya saya tipu dia ini saya kan pulang 2016 hmm tapi sang aku pulang 2015 hmm 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 saya ini mau mau gak gak udah ini ya udah ini ya udah sekarang saya sudah sibuk dengan dunia nyata dunia saya Jepang temen yang lain hmm mungkin kita gak akan ketemu selamanya hei santai bos jius bisa aja takis ikanisiru akhirnya saya bilang gitu kan? oh soalnya saya udah mikir mau-mau nanda dah gitu kan? hmm kita gak akan bisa ketemu nih selamanya saya bilang gitu kok gitu lah Teng? karena saya tahun depan pulang ke Indonesia siap siap terus akhirnya kan kita punya internet saya bilang Indonesia gak ada internet dulu anjing bangsan banget ya orang deh eh setan sekali kali ya iya 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 tapi aku jelek-jelekkan negara kita dong Wak demi cinta kau itu iya 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 ini kan waktu itu 2013 kan? iya 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 bahkan lu punya iPhone tahun gitu itu baru iPhone 5 loh 13 ya? itu kan masih ya no kan? saya ngomongnya itu bukan di Jakarta loh di kampung saya internet belum mana? ada sih cuma kita gak ada iPhone di lombok iya di lombok ini di lombok ya? akhirnya ya saya bilang gitu ya saya gak ada internet yang lancar untuk video call saya bilang gitu oh gitu ya katanya zaneng nih katanya sayang sekali katanya kita gak.. iya saya bilang makanya udah gak ada waktu akhirnya udah selesai itu ilang chat gak nge-respon buset akhirnya gak ketemu nih sama orang gitu kan? iya udah saya lupain dah udah saya udah demo ini saya bilang mau apa-apa terserah hari minggu kebetulan saya gak keluarnya sudah berbulan-bulannya setelah itu berhari minggu saya gak keluar rumah saya diajak sama istri bos saya giling beras lu ngapain giling beras? giling beras di stasiun kalau kita kan gilingnya di anu kita ini di stasiun ada mesin buat giling beras lu ngangkatin gua beras dong kata istri bos oh iya saya bilang saya angkat nih ajak naik mobil giling beras ada kerjaan hari itu kan? tiba dia nge-chat istri saya nih kamu lagi ngapain? sibuk gak? katanya udah saan udah ini sudah berfikir dia pasti datang ketemu buat saya saya mikir kan? tapi jangan berfikir nanti kecewa kan? enggak saya bilang sibuk gak? padahal lagi giling beras padahal lagi giling beras saya bilang gak sibuk gak sibuk lagi dimana? lagi di rumah bagaimana lagi di stasiun lagi di stasiun kan? kamu ada waktu gak? wah ini pas dia mau ketemu sama saya iya ini saya bilang ada ini saya bilang oh kamu tau ini gak? katanya dikirimin saya nama lokasi waktu itu amanuma koeng koeng itu taman amanuma itu nama taman nama taman kayaknya pernah dengar nama taman saya cari di google map ih deket stasiun oh yang giling padi? iya deket stasiun ih kamu bisa kesini gak? kalau kamu gak kesini hari ini kita gak akan bisa ketemu selamanya dihancem balik saya anjay gue bilang eh Rano Karno serius banget kisah percintaan lo serius? ini kayak telenopela iya terus waktu itu saya sama istri bos masa saya buang istri bos kan? anjay ayo ayo dibuang iya iya ikutin beras akhirnya saya pilih bosnya sudah di jalan pulang nih mau lewat stasiun nih pilih dia apa pilih istri polisi ini gimana ini kenapa kamu? ee maaf banget saya bilang itu turunin saya sini, dong asia Allah mau nyuruh gue angkat beras sendiri ini kata bos kan istri bos kan Berasnya taruh di bawah aja, nanti saya mengangkat Saya bilang gitu kan, udah belanjaan banyak Ini ya, kali ini doang Ini dari rumah lu jalan kaki 30 menit Lu katanya Gak apa-apa Serius ini gak apa-apa? Akhirnya, yaudah Diturunin sama istri Eh sama istri bosnya Di stasiun, dia pulang sendiri Gak apa-apa nanti urusan di pabrik Itu belakangnya, mesti saya ketemu sama ini Penasaran kan, udah 1 tahun lebih Iya sih kamu dimana buruan saya lagi di jalan ini pada sudah di stasiun dia kan udah tau saya kan iya 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 kalau dia dilihat saya duluan oh ternyata bentuknya kayak gini tapi kan dia pernah liat lu di video ko iya makanya saya sembunyi oke kalau dia udah liat saya duluan ih bentuknya kayak gini kabur ya nanti kan takut iya makanya saya sembunyi saya lebih baik saya liat dia duluan kan lalu tau dia dari mana gak tau makanya saya ngadep-ngendep kamu dimana saya bilang kan saya di taman jangan di taman saya bilang kesini ke kantor polisi nah ada kantor polisi di stasiun oh iya ke kantor polisi dia karena saya udah di kantor polisi waktu dulu oh begitu makanya lu kaget ya iya makanya siapa ngasih tau dia di kantor polisi bukan di dalamnya ya di sebelah kantor polisi jadi ketemu disitu iya akhirnya dia dateng nih kantor polisi itu kan punya tangan saya udah di atas lu kamu dimana kata istri saya lagi di jalan nih padahal udah saya gini nih di tangga ini udah ngeliat ini udah celingak-celing mana ada orang nih ya saya bilang kan pas dia dateng gini celingak-celing oh dia ada ini kan oh cuman dia doang nih saya udah dikatakan polisi ya ya tunggu sebentar pas saya liat anjir taylor sweep jila cakep banget maksudnya cakep banget eh mana liat fotonya dong gue belum pernah liat subah nanti dah nanti ya habis ini ya kan dia itu kawan tinggi banget tingginya soalnya netizen pada bilang cakep istrinya sedia seorang 180 saya akan segini seguah iya hampir segituan akhirnya ketuker kali ya mungkin iya bini gue selalu tuh terus terus habis itu saya liat anjir cantik tinggi lagi tinggi stilnya sebenernya ketemu gak ya saya bilang kamu mana mau ketemu apa kamu bisa pulang katanya aduh ini saya gini nih kalau gak bisa ketemu rugi ini lagi cantik lagi aduh nanti saya ketemu dicampain nanti saya mikir gitu minder gak lo ini asli minder itu iya sih udah di chat saya so anu lagi so cuyak lagi kan ternyata cewek yang saya cuekin kayak gitu kan pas saya liat dia noleh Dian katanya langsung sini ini lucu banget saya dateng gak berani gini gini saya duduk tau ayam pagi-pagi disiram air ujik gini gak ngomong ayam basah kuyuk kenapa kamu malu ya enggak saya bilang kenapa kamu gemetar dingin ya enggak dingin padahal musim panas gini saya gini gak ngomong waktu itu saya diem gini udah liat saya gimana kata harigatuh saya bilang gak liat muka ini nungu aja saya gini kan waktu saya keribu kan oh iya gue pernah liat rambut lu panjang untung saya keribu waktu itu sempat mau smoothing kan ternyata keribu laku loh di jepang oh lagu ya oh keribu laku ini boleh saya pegang rambutmu katanya di pegangan ini asli ya iyalah asli saya bilang itu dari imak saya saya bilang oh dikira saya di pama gitu kan oh ini asli kawaii katanya gitu saya tanya dia kemarin waktu kamu liat saya pertama itu gimana saya tanya kayak bocah katanya oh ngerti kumis ya oh iya jadi waktu ketemu lu belum ada kumis ya iya dikira kayak bocah kamu ketawa deh itu akhirnya ketemu cuma 5 menit ayo saya dikasih kerupuk sisa jajannya dia saya dikasih ini buat kamu oh iya saya pulang tau gak itu waktu dia mau ketemu saya iseng-iseng loh dia iseng dia iseng dia ada kerjaan di Tokyo dia turun dari Narita Airport ke Tokyo tuh lewat stasiun saya oh berarti dia sebenarnya gak niat-niat banget gak niat ketemu waktu itu gak penasaran juga iya dia waktu lewat dia ingat stasiun saya iseng-iseng ngechat saya waktu itu makanya dia gak punya waktu katanya akhirnya ketemu saya waktu itu taunya kemarin saya tuh gak ada niat dulu sialan gak mungkin kira-kira gak mau ketemu sama tato dia kebetulan lu cua banget ya akhirnya jadi ini cewek memang cuek aja gitu tapi pas ketemu lu dia sopan ketemu sopan banget dihargai banget padahal awal-awalnya saya udah minder banget kan gila cek gini saya cuekin di chat kan ih udah gak tau diri banget saya ini cuekin cek gini kan akhirnya abis ketemu pulangan gak saya chat kan malu lah tau diri kan saya mau chat dia malu saya diem ih dia chat duluan chat saya duluan arigato ya sudah mau ketemu jauh-jauh padahal saya pake mobil dia gak lari arigato ya udah ketemu saya dia katanya wih itu saya tuh gini saya muter di jalan tuh seneng banget tuh lalu saya bales udah jauh buddha lu udah liat fisiknya saya bilang gak apa-apa gitu kan makasih saya juga udah kamu ketemu sama saya arigato saya tetep stay cool kan waktu itu bisa dari sana mungkin lebih sering ngechat dari sana mulai lunya iya agak akrab seneng saya udah ketemu sama dia kan dianya gimana biasa aja iya masih biasa saya kepikiran mau jadi pacar pun mustahil waktu itu akhirnya dari sana kita mulai kalau dia ada kerjaan dikit-dikit mampir ketemu saya gitu kan saya tuh kalau jalan itu gak pernah sendiri loh saya temen ini temen si ini dia aja yang jadi translator saya dulu jadi dia itu pas lagi mampir di daerah lo dia mampir ketemu lo iya kalau ada kerja ke Tokyo ketemu saya tapi dia naksir gak sebenarnya enggak awal-awal dari sering ketemu gak naksir dari sering ketemu enggak cuma karena saya mungkin karena polos kali ya saya gak ada jaim buat perhatian gitu kan keperhatian ke dia itu bukan mengharapkan kamu gimana caranya supaya dia ini jadi cewek saya cewek saya seharusnya jadi kelihatan banget kan kalau orang ini jadi saya tuh pior aja gitu misal kalau dia jalan di trotoar gitu ya kalau cewek kan harus kiri kan dia di kanan kadang kamu jangan sini di sini padahal saya biasanya ngomong kayak gitu tapi dia nganggapnya wah ini cowok walaupun kecil banget tapi jiwa pemimpinnya itu udah paham lagi makanya walaupun kita tampang kita gak ganteng banget jadi kita tuh lebih menangnya di anu ya service service dia hujan kasih payo mungkin ada angin ini pake jaket saya kita nganggapnya biasa doang tapi dia udah kok gini kok gini gitu mungkin dia kenanya disitu ya nah yang finally dia itu ngerasa mungkin ada feeling tuh di saat pas keteman berapa kali dia ke taman ayo ketemu yuk katanya adanya saya kesana saya harus kasih oleh-oleh saya punya gelang gelang lombok harus kasih oleh-oleh ke dia biar gak anu banget kan dia udah ngasih saya macem-macem pas ketemu ketemu bentar lagi 5 menit kan dia kerja kan duduk ngobrol apasanya saya pulang dulu ya mau kerja terus dia pulang saya mau kasih gelang ini malu kan tapi saya harus kasih saya bilang panggil dia Harucan saya bilang wih dia noleh gini kayak film-film India itu nani katanya gitu oh dia gitu nani katanya sambil sem-sem gitu saya dateng saya pegang tangannya tau wih jantel banget tuh padahal saya malu tau pegang tangannya gak liat muka loh malu saya nih saya pegang tangan ih nani katanya panik ih nani-nani udah hendak saya cabut gelang saya nih memang sih gelang itu kebesaran gak cocok ngomong buat saya kan terus nyabut gelang itu cocoknya di dia kan iya saya kasih dia ih nani nangis dia tau terharu nangis iya jir kenapa kamu ih nandi 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 kureluna kenapa kasih saya katanya udah jawab tau apa saya biar kamu inget saya selalu iya bisa ngomong gitu bisa aja jumkok serius kok saya ngomong gitu ya akhirnya saya kasih dia nangis arigatul udah saya akan jaga akhirnya dia pulang itu sebulan dia penasaran kenapa kamu kasih saya terus saya gak jawab memang saya belum ada perasaan perasaan mau naruh perasaan suka itu kayaknya itu siapa sih lo suka sama cewek cantik gitu kan masih malu lah gitu kan tapi kita memang pure service baik doang sih akhirnya dia mungkin ada feeling dari sana percaya gak kalau dia nembak saya dulu dia nembak lo dulu ih saya kok taro minami eh elah dia nembak lo eh tunggu dulu untung dia gak bisa bahasa Indonesia tapi ini ada translate Jepang kok habis ini aduh dia buat dia ada pas dia marah itu ya dia marah itu ya gue tuh gue mau nanya emang kalau cewek di Jepang itu kan bukannya gengsi kalau nembak cowok duluan enggak enggak dia lebih daripada dia lepas lebih baik gue malu daripada gue orang ini lepas tapi tunggu kalau di Jepang kalau disini kan gengsi lah maksudnya oh sana lain oh lain cewek kalau udah suka tembak wah jangan ke Jepang deh gue ntar laku tembak ditolak urusan bakar yang penting gue udah bilang oh berani ya udah bilang gitu nanya kenapa kamu kasih siap ya biar kamu selalu inget saya saya bilang gitu kan dia nangis lagi pas sambil udah ngomong dia nangis pake Kimochi loh dia ngomong feeling sambil nangis lo berarti dia pake feeling kan ngomong keras banget udah gak lelah dipenam lu udah suka apa dia? enggak ini orang gimana? saya tuh tau diri ya masa saya suka sama kayak gini gitu kan tapi kalau dia mau mau lah tapi karena dia udah ngomong gitu berarti saya harus lepas hati saya juga kan asik masuk ke Joko akhirnya akhirnya saya gak bilang saya juga suka kamu asik jual mahal dong berarti kan udah tau perasaan ini beneran cewek ketawa-ketawa guys terus-terus ini real loh ini stream seru seru Tumpeng saya buka ini harusnya buka juga di Youtube dengan jang akhirnya akhirnya saya bilang itu kan wih berarti kan saya sudah tau hatinya kan wah saya keep keep sebulan ini kamu enggak jangan sama saya enggak dia nanya yang penting dia udah kasih tau hatinya dia pulang kan dia enggak nanya kamu sukanya dia enggak nanya saya pulang galop ini saya sodang sama ini sahabat saya ini dia ngomong gini gimana ini ya terserah lu kamu gini gini akhirnya sebulan nih dia mau dateng lagi gimana katanya saya juga suka sih saya bilang gitu akhirnya akhirnya bulan depan dia dateng gua ke toko loa waktu itu toko loa barang bekas beli kalung coy toko loa buat dia lah ada uang miskin enggak miskin sih enggak ada uang buat beli yang beli toko loa 2000 yen berapa 2000 yen? itu kalung bekas sudah dipake orang lo oh yang second ya? pas mau pulang sepeda gua ilang enggak tau siapa yang ngambil sepeda itu dicuri sepeda itu dicuri sepeda itu siapa yang juri sepeda di jepang nih yang penting buat katakan cinta sih enggak apa-apa ilang pas hari dia dateng coba ayo kita ke tempat yang romantis apa jalan-jalan lu ya pilih sendiri dah gua bilang dia pilih toko tower toko tower iya itu kan bagus ya dia pilih sendiri tempat dia suka mau ajak saya kan oh akhirnya kesana saya setting kamera ini waktu itu memang saya bikin video ya bukan untuk youtube ya cuma untuk momen-momen gini ya saya setting kamera saya sudah sepas jalan saya cari momen ini toko tower dia duduk disini saya taruh kamera saya tembak dia gitu udah settingannya kan bener udah duduk di taman dikira cuma ambil video buat toko tower tapi enggak saya udah usipin ke Alung ini di kantor ini 2 ribu yen ya 2 ribu yen ya lu sepeda saat hilang pas duduk di sampingnya kan romantis juga di kampung terus-terus asli ini udah gemeter lu tapi ini momen best momen ini kayaknya nah kan dia duduk berderet gini kan saya pura-pura berdiri lah nah stretchy lah duluan biar enggak anu kan di depan setting kamera dulu saya ini dia enggak curiga ini saya lewat belakangnya dia sudah gini ngeluarin Kalung udah gemeteran gini nih segini dari belakang langsung nangis nangis lagi anak orang iya gila ini mau dicekik enggak lucu aja enjil kasih lucu kasih kalung ini nani gak ada bilang apa ini saya langsung ke depannya sujud saya coy sujud duduk dia kan di biasa duduk jauh kayak orang lamar gitu iya saya pegang tangannya men saya tanya gini terimakasih sudah sering kesini kamu suka sama sehari gato nantan ukutumu atasmu saya suka juga saya juga suka sama kamu mau enggak kamu jadi pacar saya saya bilang nangis sorry gato anjir merinding gue saya malu banget waktu itu kenapa lu malu gede gede gandu waktu itu akhirnya dia mau kan jadi pacar saya kan itu momen udah saya rekam semua kan udah saya masukin harddisk rumah banjir harddisknya kelelep hilang momen itu Allah tapi ada lah mahal itu itu hilang tapi putuh-putuhnya ada sih akhirnya saya disana mulai lah tapi saya jarang ketemu waktu itu ini gak ihhh karena saya tuh syari asyik seru banget ya enggak soalnya gini image kita kan begitu lah saya tau orangnya Indonesia jangankan sama pacar potohan sama cewek jepang komensinya pasti yang jap-jab semua gak wajar wajar orang yang komen itu sampai gini saya tau yang begitu-gitu orang laki Indonesia isi kepala lato-lato semua ya makanya yang kayak gitu tuh makanya lo merah di Hindu saya hindari saya mau rubah image orang kayak gitu itu kenapa konten Youtube saya tuh gak pernah yang pulgar-pulgar kayak istri ngambok gak dapet jatah gak pernah saya bikin nyonten gitu iya kenapa gue ngundang dia? karena emang beda gitu dia gak jual itu iya ngapain unggah-unggah yang kayak gitu-gitu gimana gak perlu yang gitu istri ngambok gak dapet jatah apa dia memancing orang untuk hasrat nonton kayak gitu kita gak pancing aja dia udah dateng loh yang nonton jab-jab gitu iya iya makanya itu yang saya mau bersihin nah waktu saya jadian nah berarti saya udah selangkah nih sama dia ya iya kan udah pacaran iya tapi waktu pacaran tuh saya pikiran mau nikah itu gak ada masa sih saya mau nikah sama dia kan tapi siapa tau saya nikah sama dia kan kenapa gak saya ajari Islam aja kan maksudnya saya kasih kisih-kisihnya lah dulu orang Jepang tuh yang dia tau orang Islam tuh cuman gak makan babi alkohol itu tuh dia tau oh dia cuman tau ya itu mantau itu orang Islam gak makan babi dia gak tau kalau harus sholat puasa ya gitu sedekah itu gak tau deh gitu agamanya apa istri lu waktu itu? waktu itu dia gak ada agamanya dulu singkat cerita waktu dia mau masuk Islam banyak loh orang kamu mau gak untuk syarat nikah itu kan harus Islam kan di harus sama akidah baru boleh masuk Islam kalau gak sama gak bisa nikah di di agama ya di Islam kan di orang tua juga saya diajarkan seperti itu kan waktu itu kamu walaupun kamu cinta mati sama saya kamu udah korban bermilyar-milyar uang terus kamu mau nikah sama saya terus kamu beda agama gak bisa saya bilang gitu saya ceritakan dulu sepupu atau teman-teman saya yang udah nikah duluan syarat untuk menikah itu seperti ini bukan saya bilang ayo dong nikah enggak saya cuman kasih bayangan dia tanya saya dia tanya saya bagaimana kalau kamu katanya kalau saya saya lepas pasangan saya saya bilang gitu langsung terserah gitu maksudnya iya saya lepas pasangan saya kalau dia gak mau sama Islam mungkin dari sana dia merasa berarti saya harus Muslim karena lo kasih dia kebebasan gitu akhirnya dari sana dia mulai mungkin belajar Islam dia belajar sendiri? iya dia belajar beli buku sendiri gitu kan tapi tipenya dia itu gak mau ditau belajar belajarnya sendiri-sendiri tau-tau tentang Islam dulu kan awal-awal dia mungkin mikir masa iya sih bakalan nikah sama saya gitu kan tapi apa salahnya tertau tentang Islam gitu kan akhirnya dia belajar-belajar sendiri terus saya sambil bimbing dia lewat online saya pisah kan waktu 2 tahun nah waktu itu waktu beberapa bulan sebelum pulang nah itu waktu saya lamar dia kan sudah kerjaan sudah selesai ada tabungan mungkin saya bikin usaha apalah entah saya balik ke Jepang apalah kita gak tahu ya kalau kita di Jepang itu karakter kita itu berubah dulu saya waktu sebelum ke Jepang itu ngelawak terus ngomongnya gak pernah serius bercanda mulu tapi setelah ke Jepang itu sudah lebih ke serius serius ke masa depan udah agak kadang marah ada juga gitu kan makanya kalau mau cari yang baru lagi drama lagi PDKT lagi keluar uang lagi kalau cari cewek baru lah gitu kan ngapain gak seriusin yang ada kan mikir gitu kan saya ada nyocok kan sama dia tapi udah cinta juga iya ngapain saya gak seriusin dia doang kan saya kasih tahu orang tua kalau dia anu seperti tadi kalau dia sama Islam kalau dia anu terserah dia boleh kata diizinin lah sama bapak kan tapi di dia belum saya mau nikah sama kamu tapi saya belum bisa kasih jawaban kapan kasih waktu katanya 2 tahun itu saya dikasih waktu baru dia mau masuk Islam oh gitu iya jadi bukan kamu yang penting gue cinta banget sama lu masuk Islam yaudah dia masuk Islam asa syarat untuk nikah kan enggak saya gak mau gitu nanti setelah nikahnya kita yang tewas iya nanti lu yang lelah nanti oh betul lebih baik saya sebelum ah lu saya didik dulu lama baru mantep baru masuk Islam yang syahadatin siapa? ada syah dari Fukuoka Libya di masjid Fukuoka oh di Jepang sana? orang Jepang? orang Libya di masjid di Fukuoka oh dia yang syahadatin syahadatin dia habis itu lu jadi saksi gitu langsung masuk Islam setelah itu kita langsung nikah waktu itu kenapa namanya berubah ya? nama aslinya siapa sih? Haruca Haruca biasanya kalau orang mau alap itu pasti dikasih nama oh iya yang ngasih si syek nih yang ngasih nama Fatima 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 dia senang nama itu senang namanya saya kasih tahu kalau ini namanya anaknya Nabi Muhammad kamu gak main-main loh nama ini kasih lihat ini omong macem-macem ini mungkin rusakan akhirnya dia pegang nama itu berani makanya saya juga jaga dia di konten tuh jangan sampai keluar dari hanya untuk viewer harus begini enggak tapi ya walaupun kita sudah didik seperti itu yang namanya nikah pasti kita bakalan ada gesekan jangankan sama mu'ala sama orang Jepang orang Indonesia kita pasti cek cok lagi sama orang itu itu makanya saya bilang buat orang-orang yang sering komen tutor nikah sama istri Jepang dong pasti ada baca komen gimana caranya itu orang gampang banget kayak gitu makanya saya bilang kalau kamu cek sama agama gampang nikah sama orang Jepang cuma pelajari budayanya tapi kalau kamu peduli sama agama berat udah kamu pelajari harus sesuaiin budayanya dia ajarin dia agama kalau dia mau nanti itu bakalan jadi anu banyak nanti cerai apalagi udah punya anak cerai aduh itu berat banget iya tapi kalau gue dengar dari kisah lu lu kayak dapet banyak sekali jalan yang dibukakan oleh Allah istri saya sampe heran kamu dapet orang dari mana kok ada yang anu saya juga gak tau kok heran kok dapet kayak gayung bersambut iya mungkin karena hati lu mungkin iya kan karena Allah tidak akan mengubahkan nasib seorang apabila seorang itu tidak mau mengubah dirinya sendiri dan dari hati lu itu Allah maha mengetahui kan mungkin mungkin karena hati lu jujur hati lu tulis tidak ada kemunafikan di sana tidak ada iri dan dengki maka lu dimudahkan jalan lu ya itulah yang bikin orang-orang mungkin jadi iri juga ya apalagi kalau ngeliat perjalanan dan kisah lu lu punya istri yang cantik tinggi 180 dengan kisah yang luar biasa menurut gue di filmkan aja juga orang pasti mau nonton gitu jadi sudah bikin buku bikin buku eh bisa loh itu keren sih menurut gue terus kalau cerita waktu gak apa-apa nih waktu ini waktu itu waktu saya ikut sama Dian ini ceritanya pas nikah sama Dian ini cerita waktu itu saya nikah itu gak ada uang buat nikah loh uang gak ada waktu itu itu motor saya yang saya cicil saya jual buat biaya dia nikah untungnya sama istri saya ini dia gak tahu gimana resepsinya orang Indonesia di Jepang kan mahal banget kan waktu di Indonesia kita punya uang misalnya 10 juta udah ngundang orang untuk makan rame-rame kan udah mewah banget kalau lu kan nikah di Indo nikah secara islamnya disana cuman di Indonesia yang ngenalin ke masyarakat ini loh istri saya oh kalau disana gak terlalu banyak iya cuman itu yang saksinya cuman 8 orang kalau di Indo kan keluarga iya jadi ini loh istri saya akhirnya saya undang dia kesana itu motor sudah saya jual hasil dari Jepang itu saya over credit 11 juta terus kasih bumi buat undang orang gitu terus untuk biaya tiket pesawatnya dari Bali ke saya biar adalah rupa suaminya yang keluar uang masa iya doang iya tanggung jawab iya langsung sudah jadi suami saya beliin tiket pesawat nikah ini acara gini semua kayak gitu terus yang bikin saya sedih itu gak ada cincin tunangan gak saya pakai karena mas ada cincin tunangan ibu saya cabut ringnya cuman satu-satunya cincinnya ibu itu dikasih 3 gram buat saya simpan itu sampai buat kamu katanya ini satu-satunya akhirnya cincin yang itu langsung saya bawa ke temen belah 2 karena udah dibelah diproses kurang masnya 1,3 1,3 gram buat cincin nikah iya buat cincin nikah itu ngutang lagi bikinnya itu nanti urusan belakang gampang yang penting jadiin ya siap ini dibawain buat nikah saya nikah pakai itu cincin ini umuminlah ke semua setelah nikah dia balik ke jepang saya masih tinggal di indonesia visa 6 bulan ngurus visa saya untuk manggil ke sini ke jepang ke jepang pengen denger saya gimana lama istri saya enggak gimana itu saya 2 tahun tuh enggak di setujui sama mertua iya orang tuanya jelas enggak boleh saya enggak bisa bayangkan mertua saya itu saya punya merantu orang asing katanya iya dia enggak bisa bayang tapi dari sana saya harus tunjukkan kalau saya bisa bagain dia waktu itu terus jadi 2 tahun tuh gimana caranya supaya saya enggak nikah sama kalau bapaknya setuju aja kalau mamanya kalau istri saya itu mau dia dibuang dari keluarga enggak perlu dia mirip saya kan yang penting dia udah bilang sama keluarga saya mau nikah sama Dian setau gue cewek jepang itu berani akhirnya dia bilang gitu akhirnya oh drama juga ya masli itu woy sinetron cinta fitri 3000 waktu dia pernah istri saya masuk rumah sakit sakit kan waktu itu bertua datang ke rumah sakit mungkin dikira istri sakit tuh gara-gara mikirin enggak direstui ya bertua akhirnya bilang kamu masih sama Dian katanya iya katanya yaudah deh kalau kamu pilihanmu memang itu mau bagaimana lagi katanya kaget istri padahal enggak pernah ngomong apa dia kabari saya ibu ngerestui nih kaget saya tapi syaratnya dia harus ke rumah berani enggak katanya oh lu ke rumah ya iya disuruh saya ke rumah kamu berani enggak ke rumah katanya berani ngapain takut saya bilang kan akhirnya saya kesana waktu undangan pisah 3 bulan saya kesana belum nikahan kesana langsung ke rumahnya sebelum saya ketemu mertua saya di briefing dulu pertanyaan kalau kamu ditanya ini jawabannya apa diperbaikilah apa aja sih kan saya enggak bisa kerjaan kan bisa kan melancong enggak boleh kerja enggak punya kerjaan lu ngelamar anak orang jepang lagi enggak punya warta terus terus lu jawab apa kalau gitu mesti jawab apa iya juga ya saya mikir akhirnya ya saya jawab sesuai dengan apa yang saya bilang nanti lah gue yang ngomong saya bilang gitu dia khawatir saya ini ketemu mau ngapain kamu dateng atau bapak bapaknya dia nih dostano kok tanya gitu kenapa gue disuruh dateng ditanya ngapain lu mau martabak enggak enggak ada martabak jepang enggak ada martabak saya duduk saya mertua keluarganya saya sama istri saya kesini mau jumpa keluarganya haruna saya mau menikah saya mau melamar anaknya bapak ibu izin mau menikah punya apa kamu katanya punya babi saya punya sawah 2 hectare enggak saya ditanya kamu sekarang kerja apa katanya mau lamar anak saya kamu punya kerja apa adah saya punya kerjaan ini saya belum punya kerja saya bilang bingung lu kamu belum punya kerja mau nikah bagaimana katanya keluarganya masuk menengah ke bawah atau menengah ke atas ke bawah bukan orang kaya dia dia tanya saya saya bilang saya punya skill magangan saya bisa ngelas saya kerja di tempat pabrik yang berat saya bahasa jepang jaya juga lumayan saya sanggup kerja apa saja demi bahagiain haru saya bilang depan dia makanya dia tambah nangis lagi enggak senang sem-sem dia kayak dikasih barang dikasih gelang aja nangis nangis waktu itu kelihatan gentleman banget kan yowie laki banget padahal malu tapi gue juga gitu waktu ketemu mertuanya mamanya saya tanya sama bapak ini saya malu ketemu orang tuanya bilang kita kan makan nasi dia kan gak makan baut kata bapak waktu itu saya ingin bahagiain anak bapak jadi apapun saya akan lakuin saya bilang dikasih apa suka mungkin di hatinya ngomong aja kamu ngomong aja kamu Nobita akhirnya saya bilang gini kamu gimana ditanya istri saya hai kata ya istri saya terus kamu kan muslim kan waktu itu gemar-gemar isis waktu itu suka goro-goro orang oh lu ditanya itu iya ditanya islam bukan saya menjelitkan islam saya suka goro-goro orang teroris tapi saya enggak bukan Anu itu bener enggak katanya saya bilang itu mah orang lain itu islamnya lain kalau saya kasih sayang itu kenapa saya bisa awet sama Anu oh saya jahatnya udah habis dan nanti buktinya masih Anu oh iya ceritanya istri saya islam itu kan dia cari tau juga islam disana kan harus sholat lima waktu sesanggup enggak kamu nah istri saya ini kalau udah dia itu prinsipnya kalau udah bilang ah ya dia harus jalanin kan orangnya gitu ya iya jadi karena udah bilang saya sanggup sama bapaknya ibunya keluarganya makanya sampai sekarang ini dia pegang teguh berarti kan dia berjanji lah itu disaksikan sama orang tua kan makanya ngajar dia itu gampang sekarang dia ingat mungkin omongan dia waktu dia saya lamar iya karena dia pegang omongannya sendiri iya waktu itu sanggup katanya hai gambar rimas semangat katanya ceritanya mamanya gimana yaudah kalau mau akhirnya mau langsung saya ke masjid nikah waktu itu oh lu langsung sikat cepet ya langsung ke masjid saya nikah saat itu saat nikah langsung saya oke saat itu saat itu pintar ngapain lama-lama iya kalau lama dikit berubah tuh terus kan bisa kerja waktu itu saya kan gampang ngomong saya gak punya kerjaan kan saya punya ini tau-tau saya gak ada kerja berapa tahun ya Allah itu beban banget tau saya dibiayai bertahun sama istri gaji makan gaji istri bertahun-tahun loh saya gak dapet kerja oh jadi lu istri iya ibaik dia ya dia itu aja hidup sendirinya pas-pasan itu di waktu anu lagi saya numpang lah mau cek mertua malu udah bertahun-tahun gak dapet kerja aduh ini true saya saya takut dibuang tau buang maksudnya sama siapa itu kan lah gue bilang nikah sama ini berat takutnya nanti ada pengaruh karena kayak gitu tapi istri saya percaya sama saya percaya sama saya saya bisa makanya gimana caranya saya harus kerja harus kerja akhirnya saya cari-cari kerja waktu itu dapet lah bisa saya cari-cari kerja naik sepeda saya keliling pabrik saya belum tau loh cara orang alam kerja di jepang itu harus ke apa namanya ke kantor kayak kantor lurahnya saya masuk-masuk pabrik dulu sepedaan di keliling pabrik sini ada kerjaan gak sih bilang ada katanya tapi harus ke lapor sana nah dari sana saya baru tau bahwa ada jalan untuk jenjangnya ya iya ternyata harus lapor dulu astaga saya udah capek-capek muter ini lapor ke pak lurah iya lapor anunya pak lurah jadi bagusnya jepang itu ya misalnya cikarang ya pabriknya cikarang itu satu pabrik itu connect sama satu lembaga itu namanya hello walk semua data perusahaan itu ada di hello walk jadi kita kalau mau lamar kerja bukan ke pabriknya ke hello walknya oh dia yang urus iya kita kesana file pabrik itu keluar cocok nah mau sama pabrik ini nah kita bisa milih tergantung skill kita pendataannya ya iya oh saya mau ini yang last cocok sama saya ada jamnya ada gajinya ada lemburnya semua ada jelas jelas ada di sana pokoknya yang udah masuk hello walk itu resmi BPJS nya ada gak? ada semua asuransi semua ada di sana bagus ya akhirnya saya pilih lah yang di mihara waktu akhirnya saya coba lamar akhirnya saya part time jadi data saya ditelpon langsung perusahaan ini besok ada orang mau dateng lamar siapkan jamin ini langsung ke perusahaan lalu akhirnya dapet kerja akhirnya saya kepulang bikin surat lamaran istri saya itu saya ditolak berkali-kali bikin surat lamaran segini loh pegadang nulisin saya surat lamaran itu saya capeknya nulis kanji banyak itu buat saya itu ditolak-tolak pincin baru lagi kita kan pakai aja itu hapus sedikit kan hapus sedikit tetipnya kan masa dia bikin lagi dari awalnya harus bawa lamar kerja karena saya ada mau pindah ke Kyoto saya gak mau jadi pegawai tetap di Fukuoka makanya saya part time waktu itu bantu-bantu sama dapet duit dari YouTube waktu itu subscriber baru 90 ribu sampai 1 juta dapet kan 1 juta rupiah 1 juta rupiah kalau ads ads nya YouTube di Jepang sama di Indo gedean mana Jepang lah lu kan orang Indo iya tapi bikin YouTube nya di Jepang kan iya tapi jadi lu ikut kursi yang mana sini saya kan viewer saya untuk Jepang oh tetep ikut sini iya walaupun lu bikin di Jepang iya kan saya domainnya di sini jadi YouTube melihatnya dari penonton lu orang mana ada juga sih orang Jepang tapi sedikit oh berarti ikut Indo kecil nah ini ceritanya ini kisahnya mantep banget ceritanya waktu loncat lagi saya ceritanya gak paham waktu saya pindah ke Kyoto kan istri hamil istri hamil lamar kerja itu kita loncat aja dulu ya waktu istri saya hamil besar ke Kyoto kan kan gak ada kerjaan saya waktu itu pindah kan baru pindah kan ini masih lanjutan yang tadi kan lu gak dapet kerja kan itu udah dapet pindah ke Kyoto lagi oh udah dapet pindah ke Kyoto gak dapet kerja lagi gak ada kerja lagi dan itu posisi istri hamil istri hamil besar dan herannya waktu itu saya gak ada perasaan was-was waktu itu entah kenapa saya selalu memikirkan pasti ada jalan pasti ada jalan rezeki nikah ada rezeki anak ada saya selalu gitu kalau orang Jepang kan realistis dia kalau gak kerja gak ada uang kan tapi kok saya saya mikir waktu itu ada jalan pasti ada jalan waktu itu saya mikir gitu doang kan akhirnya benar sambil besar ngelamar sana sini ditolak terus saya sampai 10 kali lebih itu ditolak di Kyoto iya sama lah kayak waktu kemarin di awal lu cari kerja kan sampai suatu titik tuh saya nangis waktu itu mungkin saya juga mikirin perasaan istri juga kan dia memang gak nunjukin kalau dia itu khawatir aku biaya apa akhirnya saya ke kamar gitu kan saya peluk dia nangis di belakang kenapa mau menangis saya minta maaf saya bilang saya itu belum dapet kerjaan sampai sekarang kamu udah besar hamil udah besar sana pun ini dia dukung saya gak usah gitu semangat katanya mungkin ada jalan lain katanya kamu besok lamar lagi sini ya katanya iya sesemangat lamar nih ini finally terakhir deh ini saya bilang pergilah saya lamar ternyata di surat lamaran itu tertulis yang dicari yang punya SIM mobil saya enggak punya SIM perusahaan itu deket rumah saya lagi perusahaan yang nolak saya itu jauh-jauh kan kalau saya seandainya diterima itu jauh banget sejam naik bolak-balik ternyata ada perusahaan deket pabrik 5 menit sama saya saya dapat disini saya bilang tapi kata istri coba katanya akhirnya ini ada SIM ini katanya coba bilang sama bosnya katanya boleh enggak punya SIM ngelamar telepon yaudah dateng aja kata bosnya akhirnya saya kesana waktu ngelamar pertama itu saya rapi banget potong rapi karena sudah sekering ditolak saya itu ambur-adul rambut gondrong gak urus diri lah kalau mau ditolak-tolak anu dah capek juga udah capek lah ngelamar saya pasal lamar kamu orang Indonesia kamu cerita pengalaman akhirnya saya diterima hari itu karena apa gak tau juga waktu itu seandainya kamu kalau diterima katanya kamu bisa kerja kapan kata bosnya ini saya hari ini besok lusa minggu depan saya siap saya bilang gitu udah gak ada akal ini istri udah hamil besar biaya lahiran pokoknya saya siap-siap gitu aja oh bagus katanya tapi kalau kerja disini panas oh saya siap semua saya bilang gitu ya udah hanu ya iyalah akhirnya saya diajak keliling pabrik keliling pabrik keliling pabrik keliling ini di semua karyawan iyalah eh disacunya ngomong gini kita mungkin nanti ada karyawan baru dari Indonesia kenalkan gini-gini saya diterima apa gimana ini saya bilang kayaknya saya diterima ini disalami medetun ya katanya selamat ya saya pulang abar istri pulang saya kan saya bikin kan video waktu itu kan iseng-iseng bikin video waktu itu bikin pengumuman sama dia sok-sok ngasih tau surprise saya bilang sama istri kamu duduk sini saya bilang gimana lamaranmu katanya saya sedih ditolak kayaknya kata dia sedih seduduk di dapur udah setting gopro sengaja unboxing semangka padahal mau keprank dia waktu itu duduk sini saya bilang kira gimana saya lulus saya bilang itu gak percaya dia orang Jepang yang kalau ngelamar itu training dulu 3 bulan baru dia jadi saya langsung saya saing karyawan tetap saya langsung jadi karyawan tetap saya bilang dia gak percaya sampai coba kalau gak ada kamera udah nangis langsung dia lepas saya sudah mikir itu berat anak sudah besar terus gaji gak ada kan dia 6 bulan kerja itu cuti setahun kalau gak kerja setahun gak gak dapet gaji buat bayar rumah makan buat apa besok makanya kedepannya saya dapet kerja bisa backup tapi gaji pertama gak mungkin langsung puluhan juta masih kecil sedangkan biaya lahiran 70 juta waktu itu biaya lahiran istri itu di Jepang mahal banget terus gimana? karena waktu itu kita gak masuk mungkin asuransinya gak nanggung ya kalau asuransi nasionalnya masuk kita memang diganti uangnya tapi kita harus keluarin awal itu dapet uang dari mana sebulan itu 70 juta lebih sedangkan gaji ada saya gaji saya bulanan akhirnya saya upload video surprise trending 3 video itu oh itu trending ya tau lah berapa hasil orang trending gak tau aku beda-beda tergantung jumlah viewsnya tau lah aku gak pernah trending kecuali trending satu sekali doang itu nasi itu tau lah kan gak tau soalnya gini kalau video youtube itu tergantung jumlah minute viewsnya yang jelas saya 70 itu kebackup oh akhirnya kebackup kebackup malah lebih gara-gara video itu trending yang nonton video ini memang seminggu itu dua hari itu sudah 3 juta lebih ya tapi video yang lain juga ketonton oh ketonton makanya saya lihat analisnya saya mau kangkat mungkin itu di total ya aduh makasih ya itu yang udah nonton youtubenya neo japan lu udah bantu biaya biar lahiran istrinya ya oh gitu ceritanya itu kebackup sama biaya lahir sama biaya bulan depan sama makan kebackup semua sampe istrinya kamu dapat uang dari mana lihat ini ini uang ini uang dia gak tau youtube kan ini uang apa katanya gitu ini uang kita dapet ini setelah trending mau gak bayar pake uang pabrik mana cukup akhirnya itu saya tarik itu saya yenkan itu langsung kasih dia buat nikah lahirnya si Yusuf lahiran si Yusuf eh ini ada pertanyaan yang bagus ya Yusuf ini akhirnya mau jadi warga negara apa katanya dia sih saya ngikut anu sama bebas ya selama gak keluar agamanya kalau keluar negara bebas Jepang atau Indonesia bebas 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 dia kan sampe umur 18 tahun kan 2 2 ya kalau udah lewat sana kan terserah dia nanti oh terserah akhirnya nanti terserah anaknya mau ke Jepang boleh tapi kita kasih tau plus minusnya ini Jepang plus minusnya ini tergantung dia ini ada satu pertanyaan menurut gue menarik karena gue taunya tuh di Jepang itu orang-orang sana tuh gak mau menikah oh betul satu gak mau menikah mereka gak mau berkomitmen itu bener ya betul itu kenapa ya orang-orang Jepang itu satu tuh biasa itu yang paling menonjol itu faktor biaya hidup oke biaya hidup tuh mahal banget disana banyak anak banyak pengeluaran kalau prinsip saya banyak anak banyak rezeki kalau dia banyak anak tambah susah nanti banyak masalah gitu banyak masalah mana untuk sekolah ngurus sana sini begini untuk hidup diri single layak berat begini apalagi mau nikah oh jadi itu yang membuat itu mereka tidak mau dia juga umur 30 tahun ke atas tuh baru ada pikiran mau mungkin ada beberapa persen yang mau menikah yang 30 tahun ke bawah tuh masih pengen sendiri masih pengen gue pengen nikmati lah masa-masa muda gue gitu nah ini pertanyaan menarik adalah istri lu si ibu Fatima nih kenapa dia akhirnya mau menikah dia bukannya menganut itu juga kan nah itu bagus tuh dia mau nikah dulu oh dia juga gak mau nikah dia gak mau nikah dulu dia gak ada pikiran bakalan mau nikah tapi kan sampai dia mau nikah sama saya itu loh saya juga heran saya tanya kenapa kamu mau nikah saya juga gak tau katanya oh saya juga gak tau mungkin saya lebih menjelaskan memberikan bayangan mungkinnya hidup masa kita begini-gini doang kamu kalau tua nanti yang urus siapa saya bilang kan saya kasih tau kayak tadi kan sedikit tentang islan kita anak itu adalah aset kita kalau kita mati nanti dia yang bakalan doain kita gitu kita gak akan kesepian kalau kita nikah gini jadi yang masuk akal saya kasih tau dia gini ternyata bener juga ya katanya memang kalau dilihat orang bendong anak itu capek banget ini gue gak mau nikah capek banget mereka berpikir kayak gitu iya dilihat berat setelah nikah lain ternyata setelah punya anak itu berubah mau nambah oh iya ada sisi keibuannya akhirnya keluar juga gitu iya soalnya gue baca di berita kemarin jepang resesi resesi apa resesi seks ya iya pada maksudnya apa pada gak mau nikah ya pemerintahnya menjodoh-jodohkan warganya iya menjodoh-jodohkan warganya itu bener ya bener saya juga baca beritanya gitu makanya para wibu pengen kesana perang iya pada stand by disini cocok tanam oh ngarep lu ya seru ya ada lagi gak pertanyaan-pertanyaan titipan gila panjang banget ceritanya seru ya apa ada yang nanya jepang itu kenal karena negara boke itu lalu kenapa ya oh ada yang nanya ini pertanyaan titipan jepang itu terkenal karena negara boke kalau dia nanya ke saya negara boke saja ke masjid lu tau gak? kalau lu gak tau lu bilang aja gak tau saya juga gak tau ya karena mungkin karena itu kan visa pendapatan terbesar itu kan dari itu jepang dari porn movie sama judi pacingku itu pajaknya itu jalan-jalan yang kita lewati itu dari sana itu oh itu besar dari situ dia bayar pajaknya itu gila-gilaan itu mungkin karena itu juga sih oh pajaknya besar pajaknya besar banget makanya dia dilegalkan gitu dan mungkin karena gak ada agama juga sih tunggu aku mau nanya kalau bintang film dewasa film dewasa jepang gitu di jepangnya sendiri terkenal gak? waktu saya kemarin pernah bikin video kayaknya gak ada yang tau tuh gak terkenal di jepangnya sendiri gak ada yang tau saya kasih mungkin terkenalnya di indonesia doang ya mungkin konsumennya kali ya ya lain-lain di jepangnya malah enggak ya ya di jepangnya malah gak ada yang tau jepang sering nonton film dewasa juga gak kira-kira? atau kita aja yang jadi konsumennya mereka ya? kalau yang super sibuk kayak orang kayaknya enggak enggak ya kayaknya yang hoki komoditi orang yang suka diam di rumah males kerja di luar itu paling mungkin tapi mungkin tidak akan sebanyak angka di luar jepang deh kayaknya orang jepang ada pernah saya lihat youtube tuh tau gak kamu negara jepang itu adalah penghasil film bokeh terbesar dia sendiri gak tau negaranya itu penghasil film bokeh terbesar dia kaget masa saya bilang sama seperti Eropa dia bilang dia gak tau kakek Sugiono itu dia gak tau kakek-kakek Sugiono orang Indonesia berarti kita doang yang kenal ya kasih julukan kakek Sugiono iya berarti mereka terkenal di negara lain ya saya penasaran sama itu sebelum ke jepang saya kalau ke jepang saya harus tanya ini saya bilang makanya saya bikin kan video itu lu mau cari tau juga cari tau ternyata ada yang tau iya 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 soalnya gue juga pas kesana gue juga nanya hal yang sama kenal Miyabi dan segala macam mereka juga gak tau gitu tapi memang industri nya jalannya emang luar biasa sih nah ini ada pertanyaan lagi nih yang menarik ya kalau misalnya jadi bintang film dewasa disana itu gampang katanya ya kalau itu ya gampang ya katanya gampang katanya gampang saya liat sendiri loh orang di stasiun di tawar-tawari jadi model pertama jadi model lulu kemarin cuma buka atas doang besok buka bawah uangnya ditambah tau lah ngasih udah liat uang muka ijo langsung iya sih makanya gede ya duitnya ya katanya katanya sih dia gede dari pada gue capek-capek di pabrik gini mending ini aja mungkin gitu kan tapi memang banyak ya cewek-cewek gue waktu ke jepang itu cewek-cewek yang kayak di film-film dewasa itu banyak loh gue liat di jalan gitu maksudnya secara looknya emang ya banyak yang cakep-cakep kali ya iya banyak banget iya cuma kita aja gak biasa liat bening-bening kali disini betul itu tuh hang sapu di kombi ini tuh kayak kalau bawa kesini istrinya direktur itu cantik banget iya iya cakep-cakep sih katanya di jepang ada hutan ini katanya iya orang b***** kalau udah depresi bener itu bener ada dan itu sah? iya orang dia masuknya ilegal masuknya ilegal? iya masuknya sendiri-sendiri b*****h sendiri kenapa disitu sih? iya katanya sih denger-dengar katanya lebih cepet ke surga iya katanya ada yang mungkin gimana gitu pengen kesana tapi gak pernah kesana sih oke lah lu sekarang gak udah di jepang ya? di Jakarta sekarang iya iya maksudnya lu tinggal di jepang ke depannya lu kepengen lu menghabiskan waktunya akhirnya dimana? di jepang apa lu balik ke indonesia nanti? wah ini saya promosi usaha ini iya gak paham jadi saya sebenernya mau tinggal di jepang apa di indonesia gak masalah tapi saya mesti juga apa namanya juga harus tinggal di indonesia juga ya kalau saya ingin menghabiskan masa tua lebih baik di indonesia di indonesia ya? iya kalau di jepang untuk sekarang saya mending nabung dulu anu lah untuk persiapan masa depan gitu buka usaha dulu kan setelah itu sambil saya ajarkan istri apa islam mungkin lebih bagus deh di indonesia ngajarin orang jepang itu gak bisa kalau lingkungannya itu bukan lingkungan orang islam kalau di indonesia kalau lingkungannya muslim kita gak ajarin dia pasti bisa dia liat lingkungannya gini nah itu makanya saya ingin saya pindah dulu ke indonesia nanti ajarin dia beberapa tahun kalau dia udah tau haram halal apa yang dia tau hukum islam terserah dia dia mau diem di indonesia atau gak di jepang saya ikut berarti sekarang lu ngumpulin dulu modal nanti kalau modal ada lu maunya pengen di indonesia ini esensi dari semua obrolan kita lu kan seorang laki-laki yang dengan usia masih muda lu gak tau mesti kemana tiba-tiba lu akhirnya ke jepang gara-gara gantiin saudara lu lu kerja di sana lu bersusah-susah lu ketemu calon istri lu bersusah-susah akhirnya bisa akhirnya menikah isi lu jadi muhalaf dan segala macem sebagai diri lu sendiri dan untuk jadi gambaran orang-orang yang ada di posisi lu lah yang tidak tau harus kemana tidak pernah percaya Tuhan bahwa hidupnya sejauh apa apa sih nasihat terbaik yang lu bisa kasih kalau saya sih kalau saya pribadi itu tetap jadi diri sendiri gak kalau walaupun di jepang itu kayak tadi ramah itu di apa namanya itu diciduk tetap ramah sama orang itu tetap wajib bikin apa cari teman sosial itu harus tetap kalau gak usah gengsian gitu kayak contoh saya walaupun saya besar dianggap besar di youtube tapi saya tetap di pabrik jadi itu yang bikin kita itu selalu low profile sama orang tetaplah merendah lah gitu jadi mungkin dengan dengan merendahnya kita low profile humble nya itu mungkin orang lebih suka ke kita itu aja sih itu yang paling penting pentingnya harus biasa-biasa aja di orang jangan niku-niku kakek gue sering bilang itu harta paling berharga nantinya yang akan lu temukan adalah kerendahan hati karena rasa bersyukur dari setiap orang tidak akan sama bersyukurnya orang kaya dan bersyukurnya orang miskin tidak akan pernah sama walaupun katanya walaupun katanya mantap thank you makasih ya salam buat istri ya sip nanti kalau kapan waktu main kesini dia udah bisa bahasa Indonesia belum oh nanti saya ajarin bahasa jorok Indonesia makanya karena itu saya gak mau ajarin bahasa Indonesia dia gak mau ajarin kesini selamat menikmati